Intro Assalamualaikum dan salam sejahtera Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel Sebelum kita mulakan jangan lupa di subscribe dulu Agar anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia Dan artis hiburan Indonesia Toyondong Channel kongsikan berita terbaru Gempak di petik di artikel berkenaan Seperti biasa sebelum saya mulakan jangan lupa di like dan share channel ini Pelakon Putri Sara Liana mendedakan dia kerap diganggu seorang wanita dikenali sebagai mastura di media sosial miliknya Putri Sara atau Putri Sara Liana Megat Kamarudin 38 berkata Dia menyadari kemunculan wanita misteri itu sejak Ogos lalu Apabila dia kerap meninggalkan komen kurang senang terhadap dirinya Ya dekat saya punya Instagram Dekat setiap saya punya perkongsian mesti ada Akun palsu nama dia mastura Dalam perkongsian terbaru saya pun ada Saya tak tahu dia siapa Tapi dia ada di setiap perkongsian Instagram saya Dia selalu tinggalkan komen berbentuk provokasi Kata Putri Sara kepada Mstar Putri Sara berkongsi mengenai perkara itu ketika ditemui selepas pementasan Tete Pak Pandir bersama Labu Labi Acaib Yang berlansung di panggung sari Istana Budaya pada Jumaat Dalam pada itu Putri Sara berkata pengikutnya turut bertindak sebagai perisik Bagi menyesat lebih mendalam berhubung pemilik sebenar akun palsu tersebut Putri Sara bagaimanapun tidak menolak sekiranya individu tersebut adalah orang terdekat Karena dia berani menyentuh hal pribadi dan keluarga Kalau orang luar dia tak akan sentuh hal pribadi kita Ini mungkin orang yang kenal kita Dia kata dah baca saman saya yang dulu Dia kata saya tak move on Tapi saya nasib baik ada netizen yang bantu Sebab mereka pun nampak sejak bulan Ogos dia asyik hendak menghina saya Buat provokasi Buat masa sekarang maklumat penuh belum tahu lagi Tapi sudah dapat alamat IP, internet protokol dan lokasi sahaja Daripada itu saya sudah boleh agak siapa lokasinya di lembah gelang kongsinya Ibu kepada dua cahaya mata ini mengakui dia memang terkesan dengan setiap komen negatif Ditinggalkan wanita tersebut Namun lama kelamaan ia menjadi sesuatu yang kelakar Apabila wanita tersebut diserang netizen yang tidak berpuas hati Melihat dia sering mengganggunya Mula-mula rasa sakit hati juga Tapi saya rasa dia macam tak betul Dan gunakan saya sebagai tempat lepaskan geram pada siapapun tak tahu Saya rasa dia menghiburkan sebab Setiap kali komen ia kelakar dan tak masuk akal Jadi netizen pun serang dia balik kata Sarah lagi Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara Jangan lupa like, komen dan share Toyondong channel Agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya Terima kasih